Intro Perhatian Konten dalam video ini belum dikonfirmasi, harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini kita akan ulas sejenak tentang bulan yang digunakan oleh makhluk luar angkasa alias alien. Nenek moyang manusia terpesona oleh bulan dan mulai menggunakan bulan yang tidak menentu untuk menghitung waktu sebelum terbentuknya tulisan. Maksud tidak menentu di sini merujuk pada fase bulan, kadang redup, cerah dan ada kalanya bulan purnama atau sabir. Menurut penelitian ilmiah modern, bahwa dibandingkan dengan ukuran bumi, diameter bulan hanya kurang lebih 1.4 atau 27% dari diameter bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari 1.4 bumi, dan masanya sekitar 7,35 x 10 pangkat 22 kg, atau sekitar 1,2% dari masa bumi. Dengan kata lain, bumi 81 kali lebih berat daripada bulan, dan merupakan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan adalah tempat yang sangat kering dan gersang, adalah sahamparan yang sunyi sepanjang tahun. Tidak seperti bumi, bulan tidak memiliki cuaca ataupun iklim. Permukaan bulan adalah ruang hampak yang hampir stabil. Di permukaan bulan juga tidak ada hujan, angin, awan, air, musim, bahkan tidak ada erosi. Permukaan bulan juga tidak rata, melainkan dipenuhi kawah dengan berbagai ukuran, karena atmosfernya yang tipis, sehingga tidak ada udara di bulan. Manusia tidak bisa bernafas di bulan, karena pada dasarnya permukaan bulan adalah ruang hampak. Suhu yang ekstrim, atmosfer yang sangat tipis, membuat permukaan bulan memiliki suhu yang sangat ekstrim. Dilansir dari Space, pada siang hari rata-rata suhu permukaan bulan adalah sekitar 123 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari, suhu rata-ratanya turun secara drastis hingga 233 derajat Celcius. Dan karena karakteristik biologis manusia membuat kita ditakdirkan terbelenggu di bumi seumur hidup. Usia Bulan Seperti yang umum diketahui, astronot asal Amerika, Neil Armstrong, adalah manusia bumi yang pertama berjalan di bulan. Batu pertama yang diambilnya setelah mendarat diperkirakan berusia 3,6 miliar tahun. Sedangkan batu lainnya masing-masing berusia 4,3 miliar, 4,6 miliar, dan 4,5 miliar tahun. Usia dari sampel batuan yang dibawa kembali dari bulan ini jauh lebih tua dari batuan tertua di bumi. Batu tertua yang pernah ditemukan di bumi berusia 3,7 miliar tahun. Pada tahun 1973, Global Moon Village Rockshaft and Symposium pernah mendeteksi sebungkah batuan bulan dengan usia sekitar 5,3 miliar tahun. Yang lebih menakjubkan lagi adalah batuan kuno yang dikumpulkan ini diyakini para ilmuwan sebagai area termuda di bulan. Misteri Bangunan Misterius di Bulan Selama program Apollo Amerika Serikat dari Juli 1969 hingga Desember 1972, para astronot memotret beberapa kawah di permukaan bulan. Foto-foto ini menunjukkan adanya jejak modifikasi buatan yang kentara. Misalnya, terdapat sudut siku-siku yang tampak jelas di dalam Magers, yaitu kawah tumbukan yang terletak di sisi jauh bulan. Setiap sisi panjangnya 25 km dan terdapat lereng persegi miring di bagian luar. Bentuk geometrisnya yang tampak begitu mencolok ini, kemungkinan terbentuk secara alami itu nyaris nol. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bangunan yang ditinggalkan oleh alien. Bagaimana menurut Anda? Bulan Berongga Harold Clinton-Urey, peraih hadiah Nobel bidang kimia, pernah menyebutkan bahwa kepadatan bulan adalah 3,3 gram per sentimeter kubik atau 3,3 gram per sentimeter kubik, sedangkan kepadatan bumi adalah 5,5 gram per sentimeter kubik. Ada pun sebab rendahnya kepadatan bulan terletak pada struktur internal bulan karena sebagian besar berongga. Namun, menurut astrofisikawan dan kosmolog Amerika, Carl Sagan, satelit alami tidak dapat berongga di dalamnya, jadi dia menduga bahwa bulan itu adalah hasil buatan. Antara tahun 1972 dan 1977, para peneliti proyek Apollo memasang seismometer di bulan dan mendeteksi suara bulan yang sangat mirip dengan suara lonceng besar, terutama gempa bulan yang dangkal. Suara itu berlangsung selama satu jam ketika astronot Apollo dengan sengaja menabrak modul bulan di permukaan bulan. Informasi ini menarik perhatian publik secara luas setelah dipublikasikan di majalah Science, Popular Science pada bulan Maret 1973. Namun sejauh ini, belum ada kesimpulan terpadu dalam komunitas ilmiah terkait mengapa bulan terdengar seperti bola berongga ketika dihantam oleh kekuatan eksternal. Menurut sampel batuan bulan yang dikumpulkan oleh pesawat ruang angkasa Apollo dan pengukuran langsung medan magnet di permukaan bulan. Kekuatan medan magnet di sekitar bulan kurang dari 1 perseribu kekuatan medan magnet bumi. Jadi konon hampir ada medan magnet di bulan. Terlihat bahwa bulan tidak memiliki inti seperti bumi, mungkin kosong di dalam. Jadi mengapa itu kosong? Mungkinkah ada alien yang tinggal di dalam bulan? Bulan mengandung air Kita tahu, jika ada air, maka kemungkinan mengandung kehidupan. Sebelumnya para ilmuwan pernah mengatakan bahwa kondisi bulan jutaan kali jauh lebih kering daripada gurun Gobi karena beberapa ekspedisi bulan pertama menunjukkan bahwa bulan adalah benda langit yang kering. Sebelumnya, tidak ada yang pernah menemukan jejak air di permukaan bulan. Pada 18 Agustus 1976, wahana luar angkasa bekas Uni Soviet Luna II mengumpulkan sampel tanah pada kedalaman 118 cm, 143 cm, dan 184 cm di permukaan bulan dan membawanya ke bumi untuk diteliti. Dan hasilnya ditemukan bahwa sekitar 0,1% air terdeteksi di sampel tanah bulan pada kedalaman 118 cm dan 184 cm tanah bulan. Pada Agustus 2018, Badan Antariksa NASA juga mengonfirmasi bahwa Moon Mineralogy Mapper satu dari dua peralatan yang diberikan NASA kepada misi ke bulan yang pertama oleh India, Chandrayaan I, menunjukkan bahwa memang ada air es di kutub bulan. Jika memang mengandung air, lantas apakah itu berarti kemungkinan adanya kehidupan alien di sana? Makhluk Angkasa Luar Sebuah rekaman yang mengherankan tengah beredar di dunia maya dirilis oleh kelompok teori konspirasi. Video itu memperlihatkan secara jelas pergerakan makhluk atau seseorang di salah satu kawah bulan. Kejadian aneh itu direkam melalui teleskop memperlihatkan pergerakan dari sisi gelap salah satu kawah bulan dan kemudian menghilang. Cuplikan luar biasa yang baru kalian lihat memperlihatkan dengan jelas adanya pergerakan dan kegiatan di salah satu kawah di bulan. Rekaman diambil oleh seorang ahli astronomi dan bisa saja masuk ke dalam buku sejarah. Kata Tyler dari Secure Team Luar biasa, aku tidak bisa mengukapkannya dengan kata-kata. Lanjutnya Tyler juga memperdebatkan bahwa kegiatan itu kemungkinan adalah markas manusia di bulan meski merasa yakin pergerakan berasal dari kegiatan makhluk luar angkasa. Video tersebut mendapatkan berbagai reaksi dari netizen. Jujur saja, kurasa manusia sudah berada di atas sana dengan membentuk koloni dan melakukan penelitian. Kata seorang netizen. Alien telah membuat markas-markas di planet guna menyerap energi matahari. Mereka hidup di bulan. Kata netizen lainnya. Dilansir dari Inquisitor Kelompok pecinta teori konspirasi mengklaim telah memiliki bukti yang cukup dari kebocoran informasi untuk mengetahui bahwa keberadaan alien memang benar adanya. Ken Johnston, mantan pilot uji coba NASA mengatakan bahwa dia telah diberikan pengetahuan jika astronot telah mengambil alih bulan. Foto-foto tersebut diduga memperlihatkan struktur-struktur berbentuk kubah yang terbuat dari kaca dan batu. Menurut laporan, Johnston diperintahkan untuk menghancurkan bukti-bukti itu. Namun ia merasa hal itu tidak perlu dilakukan. Ia kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri kemudian membagikan kisah dan foto-fotonya kepada penulis Richard C. Hoagland dan Mike Barra. Kisahnya telah dituang ke dalam buku berjudul Dark Mission, The Secret History of NASA. Pada 30 Oktober 2007, Ken Johnston yang bertanggung jawab atas citra misi Apollo dan Richard Hoagland, mantan konsultan NASA dan penulis Amerika, mengadakan konferensi pres publik di Washington. Menurut mereka, NASA telah menyembunyikan kebenaran selama lebih dari 40 tahun bahwa astronot misi Apollo menemukan jejak peradaban kuno terkait alien di bulan. Hoagland mengatakan bahwa ketika dia pertama kali melihat foto-foto lama dari misi Apollo yang disimpan oleh Johnston pada 1995, foto-foto itu memiliki struktur buatan, tetapi diedit dalam foto-foto yang disajikan oleh NASA. Dia secara pribadi melihat bahwa pada akhir tahun 60-an, karyawan NASA diperintahkan untuk mengedit beberapa foto bulan agar tidak menyesatkan publik. Menurut Ken, dalam serangkaian foto, terdapat objek putih yang menunjukkan suatu benda, yaitu reruntuhan bangunan besar yang pernah mencapai ketinggian beberapa kilometer. Tentu saja, jika foto-foto itu ditampilkan ke publik, bisa jadi akan menimbulkan kekacauan di media. Richard Hoagland menunjukkan kepada wartawan foto sebuah bangunan besar, menara kaca. Mungkin ini adalah salah satu bangunan tertinggi yang ditemukan di bulan. Dilansir hawanwise.com, pada 21 Maret 1996, briefing serupa diadakan di Washington National Press Club, di mana para ilmuwan dan insinyur NASA yang berpartisipasi dalam program bulan dan mas melaporkan hasil pemrosesan informasi yang diterima. Untuk pertama kalinya, keberadaan struktur buatan dan objek antropogenik di bulan diumumkan. Perlu dicatat bahwa NASA tampaknya sengaja membocorkan informasi tentang intelijen luar angkasa di bulan. Sebaliknya, sulit untuk menjelaskan fakta bahwa George Lenor yang menerbitkan bukunya Somebody Else is on the Moon pada tahun 1970, menulisnya berdasarkan sejumlah foto yang dia akses di NASA. Anehnya, seluruh peredaran bukunya hampir menghilang seketika dari rak-rak toko. Diakini bahwa mereka dapat membelinya secara masal sehingga buku tersebut tidak akan didistribusikan secara luas. Lenor menulis dalam bukunya bahwa NASA yakin bulan tidak bernyawa sama sekali, tetapi datanya berbicara berbeda. Dia menambahkan bahwa sebelum era luar angkasa, para astronom telah membangun teleskop besar untuk memeriksa aktivitas aneh di bulan yang diperhatikan oleh para profesional dan amatir. Menurut Johnston, orang Amerika setelah berada di bulan menemukan apa yang disebut rahasia pengendalian gravitasi. Perlombaan bulan dilanjutkan dan sekarang tidak ada dua peserta seperti selama perang dingin tapi setidaknya lima. Selain Amerika Serikat, mereka adalah Rusia, Tiongkok, India, dan Jepang. Amerika telah mencairkan program bulan mereka baru-baru ini. Salah satu pendukung utama gegasan ini adalah mantan Presiden George W. Bush. Mereka akan membangun pangkalan di bulan. Sebagian besar astronom lain meragukan pernyataan Johnston dan Hoagland. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang dengan sangat serius menyatakan misi mereka untuk mengungkap semua rahsia NASA untuk mengungkapkan semua informasi yang menurut mereka disembunyikan oleh badan tersebut. Mereka bahkan menulis buku dan blog di internet. Adapun perwakilan NASA sendiri, mereka biasanya tidak mengomentari pernyataan ilmuwanakal. Serangkaian fenomena di bulan menyadarkan para ilmuwan bahwa semacam kekuatan cerdas di luar bumi yang tidak dapat dibayangkan manusia itu sebenarnya sedang menggunakan bulan dengan tujuan yang tidak diketahui. Menurut teman-teman, apakah ada makhluk cerdas di bulan sana? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.